Ribuan santri pondok pesantren Hanawawi, Purwore, Jawa Tengah pulang ke kampung halaman karena kegiatan pesantren dihentikan sementara. Sebelum pulang ke daerah mereka masing-masing, seluruh santri disterilkan dengan cara menggunakan cairan disinfektan. Untuk menjaga penyebaran virus corona saat pulang ke kampung halaman, ribuan santri disterilkan menggunakan cairan disinfektan. Sebelum perangkat, para santri juga diperiksa kesehatan termasuk pemeriksaan suhu tubuh. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan agar para santri tetap sehat saat tiba di rumah masing-masing. Nantinya para santri melapor kepada pemerintah desa, memeriksakan diri ke vaskes terdekat dan mengisolasi diri selama 14 hari saat tiba di kampung halaman. Untuk menjaga para santri selama perjalanan, sejumlah santri asal Sumatera didampingi oleh para alumni pondok pesantren. Setiba di daerah para santri akan dijemput orang tua masing-masing. Pemulangan ribuan santri di pondok pesantren Anna Wawi Purworejo, Jawa Tengah dilakukan secara bertahap hingga bulan Juni mendatang. Meski demikian kegiatan belajar tetap dilakukan di rumah masing-masing dengan sistem daring. Hari ini kita sudah memulangkan santri, sekitar 3.000 santri di pondok pesantren Anna Wawi. Sudah mencapai hari yang ketiga. Hari ini rombongan dari sanda kita kawal menggunakan bus, 7 bus, 1 elep. Alhamdulillah untuk teman-teman santri semuanya mengikuti kekuai dengan jadwal pemulangan dan rencana dilanjutkan belajar di rumah masing-masing. Sementara untuk santri yang daerah asalnya memiliki risiko tinggi penularan virus corona, tidak dipulangkan karena lingkungan pondok pesantren dianggap lebih aman dari paparan virus corona. Dari Purworojo, Jawa Tengah, Johar Toyo, Ainews melaporkan.